Kembali di Kompasi Yang, Sudara Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei yang menyatakan mayoritas responden menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan apapun. Usulan penundaan pemilu 2024 mencuat seiring pernyataan sejumlah elit partai politik. Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan mayoritas responden menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden dengan tiga tolok ukur. Pihak LSI mengklaim, survei yang digelar pada 25 Februari 2022 hingga 1 Maret 2022 mewakili 71 persen dari populasi pemilih pemilu nasional. Untuk alasan pertama, yakni pandemi COVID-19 belum berakhir. Hasilnya, 70,7 persen responden menyatakan Presiden Jokowi harus meletakkan jabatannya pada 2024, meski pandemi belum berakhir. Hanya 20,3 persen saja yang setuju. Perpanjangan jabatan presiden dan sisanya tidak menjawab. Selanjutnya, 68,1 persen responden menolak ide perpanjangan jabatan dengan alasan pemulihan ekonomi. Sementara, 24,1 persen setuju dan sisanya tidak menjawab. Sementara itu, 69,6 persen responden menolak perpanjangan jabatan presiden meski pemindahan ibu kota negara masih berlangsung. Dalam program Sampai Indonesia Malam Jumat 4 Maret 2022, Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan menyampaikan, dari survei ini terlihat sikap sebagian besar masyarakat yang menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Melalui survei ini, kita ingin mengetahui secara ilmiah, mewakili populasi secara umum dari masyarakat Indonesia, bagaimana sikap mereka. Karena penundaan pemilu atau pembatalan pemilu 2024 itu berimplikasi pada sistem ketatanegaraan kita, yaitu melalui amendement UDI 45, yaitu perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, hasil yang kami peroleh, tadi sudah diuraikan oleh Kompas, saya ulangi lagi di sini, rata-rata 70 persen publik menyatakan mereka lebih menyetujui kita tetap melaksanakan pemilu tahun 2024, Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024, dan menyerahkan nanti penyelesaian masalah ekonomi, masalah pandemi, dan keberlanjutan pembangunan, terutama IKN itu, dengan kepemimpinan baru secara nasional. Terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden, sejumlah partai pendukung pemerintah memiliki pernyataan beragam. PDI Perjuangan menyatakan partainya taat pada konstitusi, bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan menolak penundaan pemilu 2024. Tidak ada survei, sikap dari Ibu Megawati Soekarno Putri, PDI Perjuangan itu tetap sama, bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, PDI Perjuangan itu kokoh di dalam jalan konstitusi. Mengapa ketaatan pada konstitusi itu penting? Karena konstitusi lahir dari falsa bangsa. Penolakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu juga disampaikan Partai Persatuan Pembangunan. P3 menilai, jika hal itu terjadi, maka dapat mengubah siklus demokrasi di Indonesia. Arahnya adalah tidak setuju. Kalau kita bicara kepentingan pribadi-pribadi, orang seperti saya yang sedang menjadi anggota DPR RI, tentu kalau ditindai itu kan senang, berarti periode jabatan saya akan lebih lama. Tetapi ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan menjaga siklus demokrasi kita, kepentingan menjaga sistem ketatanegaraan kita, kemudian yang lebih penting lagi adalah kepentingan menjaga moralitas konstitusi kita. Sementara, Partai Golkar menyebut, perpanjangan masa jabatan presiden bukan hal tabu selama melalui mekanisme konstitusi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melkias Markus Mekek, dalam siaran persnya yang dikutip kompas.com menyebut, yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah asal melalui mekanisme konstitusi. Kalau semua berhenti karena pemilu, kan bahaya, ekonomi akan lumpuh. Sejauh ini, enam partai politik menolak usulan pendudan pemilu 2024, yakni PD Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, P3, dan PKS. Sedangkan partai yang mendorong pendudan pemilu, yakni PAN, PKB, dan Partai Golkar. Sebelumnya, usulan pendudan pemilu 2024 terus mencuat seiring pernyataan sejumlah erit partai politik, salah satunya dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda satu atau dua tahun. Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang, dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi itu. Ya setahun lah, kalau enggak ya sampai dua tahun maksimal kira-kira begitu. Terkait isu perpanjangan masa jabatannya, Presiden Jokowi Dodo berulang kali menyatakan tidak ingin menambah masa jabatan. Presiden dipilih tiga periode, itu ada tiga periode saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjuruh musuhkan. Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Yang terbaru, pada 4 Maret 2022, Presiden Jokowi kembali menegaskan akan patuh pada konstitusi. Presiden Jokowi Dodo menyatakan, Orang, menteri, dan partai politik boleh-boleh saja mengusulkan karan negara demokrasi. Tapi saat pelaksanaan, kita harus taat, tunduk, dan patuh pada konstitusi. Sebelumnya, pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum KPU telah menyepakati tanggal pemilu serentak pada 14 Februari 2024 mendatang. Tim Liputan, KompasTV